Intro Welcome, braai Jumpa lagi bersama saya, Adam Taufian Masih membahas seputar corona ini, braai Corona, bukan corona Kalau coro mah hewan, bahasa jawanya itu kecoak, braai Nah, di video kali ini, saya ingin membagikan sebuah video yang cukup miris Cukup mengenaskan, cukup sedih, bikin hati luluh Saya dapet video ini dari Instagram, setelah saya meluncur-meluncur ke Instagram Saya dapet dari akun, ntar lupa namanya, braai PPDSgram, nama akunya, braai Dengan caption, rip, rasa kemanusiaan Dari captionnya aja kan udah bikin hati rontok gitu loh, braai Saya lihat videonya ini cukup-cukup miris, asli cukup miris Langsung kita play aja, braai Langsung kita play aja videonya ini Hilangnya rasa kemanusiaan hanya karena sebuah virus Video yang pertama Ini dia Gelempar, bro Lihat sendiri, braai Sampai kayak gitu loh, braai Bayangkan Itu tradisi ambulan ini bawa jenazah, braai ceritanya, braai Bawa jenazah mau dikebumikan gitu loh, braai Mau dimakamkan Tapi dihadang sama warga-warga sekitar Gak boleh masuk karena tertular virus gitu loh, braai Kok miris gitu loh, braai Parah sih ini, ini udah terlalu parah gitu loh, braai Coba kita play lagi, braai Videonya cuma 30 detik, braai Jadi ini ambulannya mau lewat dihadang Tadi dilempar kayak kayu atau apa gitu, braai Jir Kayak kayu atau besi gitu loh, braai Berber, berber, berber semuanya orang-orang Kasian, bro Kasian dokternya yang bawa ambulan Ya sama mayatnya itu juga kasian, braai Udah jadi mayat, udah jadi korban virus corona Tapi masih gak diterima sama masyarakat gitu loh, braai Ya takut tertular ya takut tertular Tapi ya gak gini amat gitu loh, braai Sampai segininya loh, braai Oke video kedua ini, braai Kita lanjut ke video kedua ya kan Masih di akun yang sama tadi, braai Yaitu dari akun PBD Sgram Kita coba play Itu kan, itu jenisahnya, braai Dilempar batu, braai Sampai dikawal gitu loh, braai Takut karena masyarakat-masyarakat berber Astaga Jadi para itu, apa itu perawat-perawatnya, dokter-dokternya itu, braai Yang bawa jenazah itu Dilemparin batu loh, braai Kebacot Kebacot, kebacot itu bahasa Jawa, braai Kalau bahasa Indonesia itu sungguh terlalu Itu yang tadi, apa itu Menghadang itu kan rame-rame gitu kan Itu apa, gak khawatir kena corona juga Itu yang rame-rame itu Kasian gitu, braai Kasian sama, ya, jenazahnya gitu loh, braai Ambulannya diadang loh, braai Tadi, braai Yang, apa itu Ngebawa jenazahnya dilemparin batu Parah, jur Itu, mereka-mereka tuh mikirnya gimana gitu loh, braai Apa ya, karena takut corona Ya kalau takut corona, ya gak usah ngumpul-ngumpul Itu kan pemerintah sendiri kan udah bilang gak usah bergerombol gitu loh, braai Dikasih jarak minimal 1 meter Kalau mereka berkumpul Rame-rame, ngadang, ambulan gitu kan Ya sama aja, cik Astaga Astaga Itu mereka-mereka ya, orang-orang yang tadi itu apa gak Bayangin seandainya ada salah satu keluarga mereka gitu ya Yang kena korban corona terus Digituin Digituin tuh maksudnya di Kayak tadi ya, di video tadi Gak boleh digubumikan Gak boleh Mau dimakamkan, diadang sama rakyat gitu apa ya Coba tuh braai, coba tuh braai, bayangkan tuh braai Gimana kalau Seandainya itu keluarga mereka gitu loh Apa orang tua mereka, ayah atau ibu mereka Apa Mereka juga tega Kalau Kalau jenazahnya Digadang kayak gitu Atau seandainya jenazah tersebut adalah orang-orang itu tadi Mereka sendiri gitu Apa Gak mikir sampai kesitu gitu loh braai Orang-orang yang tadi itu Parah gitu braai Makanya pemerintah bilang yang lebih berbahaya itu bukan virusnya Tapi ketakutan Kepanikan Ya bener ya Kayak video ini gitu loh braai Rata-rata sekarang tuh orang-orang pada Apa itu Bahaya corona Apa itu Dampak corona Mengatasi corona Menghindari corona Dan lain-lain Tapi gak pernah Mensosialisasikan Gimana Cara Cara Untuk Apa ya Istilahnya ya Menerima Jenazah Jenazah gitu loh braai Gimana sih Saya mau ngomong Ya berlibat sendiri Spaceless Brei saya Asli deh Sebenarnya Ya kayak Belik kayak tadi Apa mereka gak mikir Kalau Seandainya jenazah tersebut Adalah keluarga mereka Orang tua mereka Atau bahkan Diri mereka sendiri Kok gak mikir Sampai Kesitu Bego Banget Apa Sanggirisnya tuh Stupid Stupid Banget Over Stupid Di Akunnya PPDSgram Yang Postingan yang tadi Juga ada Komen-komennya Kita baca Komentar-komentarnya Ini dari Akun Capella Zone Dekat rumahku Miris Pak Bupati Sampai turun tangan Gali kubur sendiri Bupatinya Sampai ikut turun tangan Bre Ya karena Masyarakat Masyarakatnya Yang pada tol Itu bre Tolol Banget Sampai Mana tadi saya baca Mungkin karena Selama ini Lebih fokus Edukasi Kebaya Maksud saya ini Bre Mungkin karena Selama ini Lebih fokus Edukasi Kebaya Covid Jadi kurang Edukasi Soal setelah Pasien meninggal Nah ini Maksud saya Tadi mau omongin Itu bre Bupati Ane Sudah dengan adem Dan bijaksana Mengatakan Pemerintah Tidak sepenuhnya Benar Kurang edukasi Ke sana Dan masyarakat Tidak sepenuhnya Salah Mudah-mudahan Tidak terulang lagi Dan tidak terjadi Di tempat lain Amin Benar 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 ini Maksud saya Tadi ngomong Gak gitu Kurangnya Edukasi Edukasi Sama passion Yang sudah Meninggal Gitu Kalau udah Meninggal Ya Cuma Mau Dimakamkan Aja kok Bre Gak Gak Kalau sampai Tertular Apa itu Dia udah meninggal Udah Dilindungi Udah Dibungkus Gitu Loh Terus Langsung Dimakamkan Blum Selesai Apa ya Macetnya Terus Mau bangkit Gitu Mau Nyeberin Virus Corona Ke kamu Gitu kan Ya gak Mungkin Gitu Loh Parah Gitu Lanjut Kita ke Komen Ini Bre Dapur Rumah Kalau Gantikan Mereka Yang meninggal Karena Corona Akankah Mereka Ingat Bagaimana Perlakuan Mereka Ini Ini Bre Yang paling penting Itu Ini Kenapa Mereka Nggak Bayangin Kalau Seandainya Jenasah Itu Adalah Diri Mereka Kalau Dibalas Pada Saat Mereka Meninggal Seperti Ini Bagaimana Tugas Pemerintah Mengedukasi Atau Sekalian Siapkan Kuburan Khusus Jenasah Corona Ini Manusia Loh Yang Mati Itu Manusia Kok Hilang Rasa Kemanusiaan Kan Dikubur Di Tanah Dengan Jarak Sesuai Harusnya Tidak Akan Membahayakan Warga Bisa Kebayang Sedihnya Keluarga Jenasah Melihat Keluarganya Diperlakukan Seperti Itu Tidak Ada Orang Mau Memilih Kena Corona Tidak Ada Yang Meninggal Karena Corona Semua Takdir Dari Allah Nelobre Nelobre Iya Saya Nggak bisa Bayangin Misal Keluarga Saya Ada Yang Meninggal Karena Corona Terus Kena Seperti Itu Dicegah Sama Udah Udah Parah Gitu Udah Barbar Tolol Masa Masa Karena Hanya Karena Virus Kayak Gini Loh Sampai Hilang Rasa Kemanusiaan Itu Sama Sama Manusia Yang Meninggal Juga Manusia Kayak Kalian Semua Gitu Loh Gak Perlulah Sampai Kayak Gitu Parah Ya Kalau Emang Daerah Situ Masyarakat Situ Gak Mau Dilewatin Sama Jenasah Corona Ya Diomongin Baik Baik Gitu Loh Bre Ngomong Sama Kepala Desa Ngomong Sama Bupatinya Kan Bisa Diurus Pelan Pelan Gitu Loh Bre Jangan Lewat Jelur Situ Karena Masyarakatnya Gak Bisa Nerima Dan Enak Gak Usah Pake Cara Barbar Anjir Pake Dilemparin Loh Oke Bre Mungkin Sekian Dulu Yang bisa Saya Sampaikan Intinya Cuma Satu Jangan Panik Saya Adam Tafian Undur Diri Dulu Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe And Salam Macau Sampai 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 Sampai